Big Bangers, tadi Anda saksikan saya mendapatkan gantungan kunci dengan wajah yang mirip dari Rizky. Dan William juga dapat ya? Iya, dapat dua lagi. Dapat dua lagi. Saya sebenarnya dua juga, tapi dijadikan satu ini. Big Bang Show. Tapi sebelum nanti cerita, ada baiknya kita ikuti dulu nih snapshot berikut ini. Sempat merasakan sulitnya mencari pekerjaan, tak lantas membuat warga Bogor, Rizky Auliadi menyerah begitu saja. Berbagai pekerjaan serabutan pernah ia lakoni, mulai dari mencari pengamen, penjual pulsa eceran hingga kulipiko. Terus memutar otak, pria lulusan SMA ini mulai bereksperimen membuat sebuah produk kerajinan tangan berbahan dasar kley atau tanah liat. Salah satunya gantungan kunci haji lulung yang populer di masyarakat beberapa waktu lalu. Produk unik dengan label Every Souvenir and Craft ini dipasarkan melalui media sosial dan kini telah banyak dipesan oleh konsumen dari negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan. Keinginan Rizky untuk membesarkan produknya di negeri sendiri kemudian mempertemukannya dengan Tokopedia di tahun 2014. Berkat Tokopedia, Every Souvenir and Craft tak hanya menjadi lebih dikenal luas, tapi juga berdampak pada peningkatan omset penjualan hingga puluhan juta per bulan. Ya, itu tadi cerita mengenai bisnis yang digeluti Rizky dengan nama Everis. Everis, betul. Kenapa namanya Everis? Everis itu antara nama orang yang memberikan buku keterampilan itu dan digabung dengan nama saya. Oh, siapa yang? Eva. Eva? Eva namanya. Itu saudara saya sepupu. Memberikan buku keterampilan tentang membuat aksesoris dari bahan dasar tanah liat sintetis ini. Oh, itu yang mengawali bagaimana Rizky berbisnis ini. Iya, betul. Nah, tapi cerita dulu mengenai perjalanan hidup. Karena kelihatan hampir sama dengan William ya. Internet mengubah kehidupan Rizky. Tunggu dulu. Dulu anak jalanan, bahkan sempat mempertahankan hidup dengan ngamen, jualan pulsa. Betul. Terus? Kuli panggul. Kuli panggul? Iya. Di mana itu? Dulu ada ini ya, apa namanya, tempat jual beli organ-organ bekas, keyboard-keyboard bekas di Bogor. Bogor. Nah, nanti saya kalau misalkan ada orderan, saya ikut untuk memanggul barangnya. Kan berat sekali, itu nggak bisa satu, dua orang. Oh, ikut. Harus tiga. Iya, jadi setiap ada orderan, saya dipanggil ikut untuk manggul orderannya tersebut sampai ke konsumennya nanti. Penghasilannya berapa itu? Paling cuma 20 ribu sekali manggul kayak gitu. Oke, umur berapa waktu itu? Itu masih sekolah sih SMA. Tahun? Tahun 2004 ya. Berapa lama hidup seperti itu? Hidup di jalanan sih sebetulnya udah dari tahun 2001. SMP tempatnya. Emang kenapa? Orang tua kemana? Orang tua dulu bekerja di sebuah perusahaan, terus perusahaan tersebut, dia salah satu manajer di perusahaan tersebut, cuman bangkrut, waktu itu bangkrut pada saat saya SMP, perusahaannya bangkrut, terus mau nggak mau saya ikut merasakan dampak dari, karena orang tua sudah tua, tidak bisa bekerja lagi, ya akhirnya saya ikut bantu orang tua dengan cara ya sebisa saya ya ngamen lah, ya jadi tukang pulsa, bukan tukang pulsa, tapi lebih ke tukang jaga pulsanya. Oh, jaga toko pulsanya. Betul. Sekarang cerita, bagaimana sampai kemudian terjun ke bisnis aksesoris, ya berkaitan dengan buku yang diberikan, dan yang lahir kemudian aksesoris yang lucu-lucu ini, ini anting-anting ini ya. Anting, betul. Anting-anting anjing lucu ya, kemudian ada apa jenisnya lagi, oh ada Mickey Mouse, Minnie Mouse, oh Mickey dan Minnie ini. Iya, kartun-kartun Disney, bentuk-bentuk hewan, banyak sih. Ada ini apa, Garfield, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, bahkan jadi menarik karena tiba-tiba muncul, apa istilahnya ini? Gantungan kunci. Gantungan kunci, Haji Lulung. Tunggu dulu, ganteng mana Haji Lulung sama Andi Noya ini, kita mirip sebenarnya, jang-jang bersaudara. Baik, ini menjadi fenomenal karena orang merasa ini kreatif sekali ya, mengambil momen ketika Haji Lulung waktu itu ya, menjadi pemberitaan di mana-mana, Anda buat. Harga satu ini berapa? Rp. 130 ribuan. Rp. 130 ribuan. Satu gantungan. Satu gantungan, oke. Sekarang cerita bagaimana sampai kemudian berbisnis clay ini. Awal terjun saya ke dunia bisnis clay, sebetulnya nggak sengaja, karena susahnya mencari pekerjaan tadi. Di kerjaan serabutan. Terus tahun 2007, saya lulus sekolah 2006 dan 2007 itu saya sempat menganggur, satu tahun. Jadi sudah melamar pekerjaan ke sana-sini, tapi tidak ada perusahaan yang mau menerima saya, karena mungkin karena background saya adalah SMA. Hanya sebagai SMA. Tamat SMA ya? Hanya tamat SMA saja. Oke, terus? Nah, setelah itu, nganggur, tiba-tiba ada sepupu saya tadi, Eva, dia membawakan buku tentang kerajinan tangan, membuat kerajinan tangan dari bahan bakunya, pada saat itu masih bahan baku tepung terigu. Nah, 2007, saya coba bikin sendiri, dari buku tersebut saya bikin sendiri di rumah, tiba-tiba teman-teman saya... Jadi riski yang mengerjakan sendiri? Awal mengerjakan sendiri semuanya. Yang pesan siapa? Yang pesan awal teman-teman. Oke, penghasilan sebulan berapa? Dulu penghasilan sebulan itu hanya 300 ribu atau 400 ribu. Nah, berapa lama bisnis ini ditekuni sampai kemudian ada alternatif pemasaran melalui Tokopedia? Bisnis ini dulu, kalau saat ini sudah hampir 10 tahun saya di bisnis ini, 2007 akhir itu saya memulai merintis, lalu ketemu dengan Tokopedia itu, saya coba memasarkan di Tokopedia tahun 2012. Tahu dari mana waktu itu? Bagaimana sampai terpikirkan? Dulu pada saat saya berbisnis Clay ini masih di pinggir jalan, jadi saya seminggu produksi sendiri di Bogor. Terus digelar di emper-emperan jalan, depan-depan sekolah anak-anak nanti kan melihat bubaran sekolah atau istirahat, terus di car free day, sampai akhirnya mengembang tahun 2009, saya ngumpulkan modal, berkembang, saya rekrut beberapa teman-teman saya yang senasib dengan saya, maksudnya yang mereka tidak punya pekerjaan. Anak jalanan juga? Betul. Waktu itu ada sekitar 10 orang. Nah, 2011 saya masih belum paham bagaimana cara memasarkan produk pada saat itu. Tapi tiba-tiba sudah berani untuk merekrut banyak pegawai, ya kan? Akhirnya bisnis saya tutup satu tahun dulu. Bangkrut? Bangkrut, tutup dulu satu tahun. Satu tahun tutup, saya akhirnya jadi sales kosmetik pada saat itu. Ketemulah dengan salah satu pengguna Tokopedia, yang sekarang ini sudah top seller juga, sudah terkenal. Itu cerita apa? Jadi pada saat saya memasukkan produk ke situ, dia juga ada, kita berdua ngobrol di satu tempat waktu itu, ternyata sama-sama orang Bogor. Ngajak lah pulang bareng. Waktu itu ngajak pulang bareng, sampai ke rumahnya saya kaget. Wow, rumah tukang jualan kosmetik kok gedenya kayak rumah pejabat ya? Waktu itu. Saya belum tahu kalau dia jualan di Tokopedia, gitu. Yaudah saya diajak masuk, saya lihat-lihat. Terus saya tanya, kok ini dari jualan kosmetik bisa seperti ini ya penghasilannya ya? Saya kaget. Akhirnya dia nerangin, Ki kalau mau jualan, sekarang itu sudah praktis kok. Nggak harus kita jadi sales lagi masuk-masukin barang seperti itu. Kita kan sudah ada internet. Awalnya saya bingung, karena saya gap-tech ya. Saya gap-tech, nggak ngerti. Tapi dia pelan-pelan ngajarin saya, coba akhirnya saya buka juga di rumah. Saya warnet dulu, waktu itu ke warnet. Saya coba berjualan Tokopedia, cuman masih kosmetik. Di foto-foto, foto-foto, baru kemudian dimasukin ke... Tapi ini belum, waktu itu kan karena saya sudah bangkrut. Oh, sudah bangkrut. Jadi apa ya? Produk apa yang dijual? Produk kosmetik yang saya ambil dari dia juga waktu itu. Oke, terus? Saya jualan kosmetik juga di, pajang juga di situ. Oke, terus? Tapi ternyata di situ saya lihat di Tokopedia sudah banyak yang berjualan kosmetik. Peluang saya, menurut saya kan saya masih baru. Saya kecil nih sepertinya peluang saya untuk maju di bisnis kosmetik juga. Teringatlah benda-benda ini. Teringat benda-benda ini lagi. Ya, jarang. Iya, betul. Akhirnya tahun 2012, saya punya motor waktu itu. Saya jual motor saya. Jual motor? Jual motor. Untuk modal? Untuk modalin kembali berbisnis lagi seperti ini. Karena dulu saya, ya seperti Pak William bilang, kepercayaan ya. Masalah kepercayaan. Orang tidak akan percaya kalau saya menarik investor atau mengajak bekerja sama dengan orang-orang yang punya uang di bisnis saya. Melihat background pendidikan saya, melihat mungkin visi saya yang masih kurang atau gimana, saya tidak mengerti. Akhirnya saya bercoba untuk merintis ini kembali sendiri semuanya, dengan modal sendiri. Bangkit lagi? Bangkit lagi. Wah, luar biasa ya. Saya dengan malu-malu atau dengan nggak enak, nanya. Lalu omsetnya berapa sekarang kalau sebulan ini? Ya, omset sebulan sekarang ini alhamdulillah. Saya bersyukur sekali ya. Sekitar hampir dalam satu bulannya kurang lebih 80 juta. Waduh, kalau gitu coba. Saya mau jual lagi di toko online dulu ya. Ini lumayan. Saya kalau lihat ada orang untung, saya selalu menarik. Oke. Tolong titip dong dijual di toko. Haust itu masa lalu. Atas nama saya ya. Siap-siap. Nah, harapan ke depan apa? Dengan produk-produk ini dan fasilitas yang disediakan oleh marketplace semacam Tokopedia ini. Harapan saya sih ke depan bisa lebih banyak lagi membantu banyak orang. Karena sekarang ini sudah ada sekitar hampir 46 orang yang bekerja dengan saya. Oh, jadi dulu Anda cari pekerjaan saja susah. Sekarang? Sudah membuka lawangan pekerjaan. Lawangan pekerjaan bagi orang lain. Dan mudah-mudahan Tokopedia ini bisa menfasilitasi kita untuk bisa lebih memasarkan produk hingga ke luar negeri. Kalau bisa sampai tembus ke luar negeri pun, insya Allah, teman-teman yang di sana, betul. Tolong, ini gantungan kunci saya, tolong ditawarkan juga ya. Siapa tahu bisa di eksport ke luar negeri. Orang bilang, wah ini pasti orang hebat ini, orang terkenal gitu kan. Nah, dia beli ya. Tolong ditawarkan juga kalau ini berkembang ya. Oke, sukses Rizky. Tapi sebelum itu, penutup, William. Ini internet mengubah kehidupan William, mengubah kehidupan Rizky, dan juga tadi beli Ermil dan Audrey. Tapi kita tahu bahwa bisnis nggak seindah itu. Banyak hal-hal yang harus disiapkan secara mental untuk menghadapi kenyataan yang buruk. Nasihat Anda bagi mereka yang terlalu tinggi mimpinya bahwa kalau dia masuk terjun jualan di online, melalui Tokopedia, kemudian dia bisa sukses besar seperti kisah-kisah tadi. Apa nasihat Anda? Buat saya seperti titipan pendiri bangsa kita, bermimpilah setingga langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Namun menurut saya bermimpi yang tinggi itu adalah harus bermimpi dengan mata terbuka, Bang Andi. Bermimpi dengan mata terbuka itu tidak hanya mimpi saja, harus dilaksanakan mimpinya. Jadi apa yang kamu mimpikan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, dan apa yang kamu lakukan itu harus konsisten. Memang kegagalan itu pasti akan terjadi. Seperti Mas Rizky misalnya awalnya tidak dipercaya orang, awalnya gagal, itu adalah proses. Tapi kalau kita percaya kepada mimpi kita dengan mata terbuka, kita tidak akan berhenti berjuang. Kita akan bangun kembali, kita akan berjuang lagi. Kalau kemalin gagal, hari ini kita punya kesempatan belajar dari apa kegagalan kita kemarin. Seperti itu. Iya, kita berikan aplaus. Big Bangers, itu cerita tentang bagaimana internet mengubah kehidupan banyak orang. Termasuk tadi kisah-kisah yang sudah saya sampaikan. Sekali lagi, apapun yang Anda lakukan, kepercayaan menjadi penting. Karena itu, do more, do good, Big Bang. Terima kasih. Terima kasih.